Halo Sobat Persinar, mau tau bagaimana alur pelayanan di BNN Kota Batam? Yuk simak video berikut. Pertama, tentunya kita harus datang ke kantor BNN Kota Batam. Kita akan disambut bapak security yang tentunya ramah banget. Selanjutnya, jangan lupa isi buku tanu dulu. Setelah itu, kita jelaskan tujuan kita datang ke BNN Kota Batam. Apakah untuk mendapatkan layanan rehabilitasi atau layanan sosialisasi? Untuk layanan rehabilitasi, pertama kita akan diarahkan ke bagian administrasi untuk melakukan pendaftaran. Jangan lupa bawa KTP ya. Selanjutnya, kita akan diminta untuk mengisi form pendaftaran. Setelah selesai melakukan pendaftaran, kita akan diarahkan ke ruangan dokter. Dokter akan melakukan asesmen dan pemeriksaan. Ini bertujuan untuk melihat sejauh mana tingkat kecanduan klien. Untuk bisa memutuskan apakah klien akan dirawat inap atau rawat jalan. Nah, kalau untuk layanan sosialisasi, kita akan langsung diarahkan ke bagian P2M. Di sini, kita bisa melakukan konsultasi terkait penyalahgunaan narkoba atau meminta bagian P2M untuk melakukan sosialisasi di lingkungan kita. Lingkungan kerja, lingkungan sekolah, organisasi, atau lingkungan masyarakat pada umumnya. Setelah semuanya selesai, kita akan diminta untuk mengisi survei kepuasan masyarakat terkait layanan yang telah kita dapatkan. Di sini, kita bisa tuliskan kritik dan saran untuk PNN Kota Batam agar pelayanannya semakin lebih baik. Ayo, datang ke PNN Kota Batam. Dapatkan layanan rehabilitasi dan sosialisasi secara gratis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!